Virus COVID-19 adalah virus baru, jadi memang di banyak negara itu penelitiannya cukup berbeda. Jadi satu penelitian itu mengatakan, jadi disebut coronavirus disease karena virusnya ini berbentuk seperti mahkota, seperti bunga, kemudian di... Nah setelah mendengarkan penjelasan penelitian ini, akhirnya saya agak bingung dikit Bu. Pertama mengenai asal-masal COVID-19, nah kalau Ibu sudah dijelaskan kan, virus itu memang berada di mana-mana kan, di semua tempat, apalagi ke mana-mana paham ini. Tapi yang kami dengar, pengalaman-pengalaman di lapangan, ada awan jantung, dua orang rumah sakit, ada petari di peselasi di sawahnya dia, sakit, dua orang rumah sakit, Nah kalau seperti penjelasan Ibu Nani, di mana-mana ada virus, apalagi COVID itu, di benar saya, mas wakal, orang jantung, orang peselasi, orang rumah sakit, COVID-nya. Namun yang menjadi pertanyaan terakhir ini, katanya virus ini kan dari luar, kopanya dari luar. Nah sehingga kita, contohnya kan keberdian di mana sih, sampai hari ini mungkinpun dilarang. Yang benar, gimana sih masalah virus COVID itu, apakah memang, contohnya sekarang di luar sepadat, ada virus itu, atau memang ada yang terlebih, lebih banyak yang ada di pasar di Simbabwe, contoh, ini yang pertama. Yang kedua, ini banyak timbul keraguan, terutama Pancinasia, untuk mengikuti vaksin. Karena dia melihat, baik di Facebook dan sebagainya, baik di orang dan sebagainya, Juga banyak, ada ibu, habis vaksin, orangnya sakit, contoh, yang ada asam urat, akhirnya mongkak, yang punya sakit asma, jadi pencang, yang punya jantung, mati, itu yang menyebabkan. Yang ketiga, apa sih yang menyebabkan, kok setelah di vaksin, menimbulkan kejalanan yang berbeda dari semua orang. Yang saya ketahui, ada teman-teman yang di vaksin, ada bingsan, ada pusing, ada pedas dingin. Kalau saya sendiri, baru pertama nih, habis vaksin, makanya pertambah, biasa makan 2 hari, 2 kali, 2 hari, sekarang menjadi 5 kali, bu. Terus lapor saja, duduk, bu, lihat, ya, ngantuk, nanti tidur, lo, ya, itu saya. Nah, bagian, bu, hingga buik, kami mau kelasan, nah, karena kami selaku, bagian banyak, ya, gitu. Nah, biar dapatlah ibu bapak yang benar, saya pasarkan, sekian, terima kasih. Yang pertanyaan pertama, kenapa setiap orang diwujuk ke rumah sakit, itu COVID, gitu ya, Pak, ya, jatuh COVID, terus di sawah COVID. Ya, itu juga dikeluhkan, banyak masyarakat, ya, Pak, ya, diianyar juga, di, sebenarnya, gini, memang COVID itu sendiri, virusnya baru, dan asalnya itu memang dari kelerawat, Bapak, ya, dari kelerawat, kemudian, Terima kasih telah menonton!